Guncangan gempa bermagnitudo 6,0 yang melanda Yogyakarta dan sekitarnya pada Jumat malam mengakibatkan kerusakan rumah. Rumah rusak dari yang retak hingga ambruk dan hampir menimpa penghuninya. Jumat malam, BMKG menyebut telah terjadi gempa bermagnitudo 6,0 mengguncang Bantul, Yogyakarta. Akibat gempa, warga di kawasan Bantul, Yogyakarta ini keluar dari rumah dan berkumpul di pinggir jalan untuk menghindari hal yang tak diinginkan. Sesuai informasi BMKG, gempa bermagnitudo 6,0 cukup kencang dirasakan warga. Gempa juga terasa hingga ke Ponorogo, Jawa Timur. Bahkan sebuah rumah ambruk dan hampir menimpa penghuninya. Akibat kuatnya gempa, sebuah rumah di desa Nambang Rejo, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo, Ambruk. Seluruh penghuni rumah langsung lari keluar untuk menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban jiwa. Sejumlah warga juga berjaga-jaga di luar rumah mengantisipasi munculnya gempa susulan. Terus ada kemba yang kedua, itu kan besar sangat. Jadi saya langsung lari, narik butuh saya ini. Langsung saya keluar, yang penting saya keluar dari rumah. Nah sampai di sana, saya tengok itu rumah sudah begitu... Kuyang? Ya bunyi-bunyi, kertok-kertok-kertokan, jadi saya luari. Nah terus itu langsung rubuh itu. Di Kulon Progo, sejumlah rumah di Kapanewon Galur rusak. Tembok-tembok bangunan banyak yang retak. Bahkan ada pula yang retak hingga ke bagian atap rumah. Sebagian genteng pun berjatuhan dan kayu penahan atap terangkat. Kondisi rumah ini membuat warga mengungsi sementara waktu. Petugas masih terus mendata dampak dari gempa bermagnitodo 6,0 yang mengguncang Yogyakarta dan Jawa Timur. Sementara itu di Pacitan, guncangan gempa yang terjadi di wilayah Bantul, daerah Stimewa Yogyakarta juga terasa kencang. Akibatnya sejumlah bangunan warga ataupun perkantoran rusak. Tidak hanya permukiman warga, kerusakan juga terjadi pada bangunan instansi pemerintahan. Plafon ruangan jebol karena tertimpa runtuhan atap bangunan.